Rasulullah SAW itu ketika di taif, Bapak Ibu, karena kita tidak di taif, kami jelaskan di sini saja ya. Di taif itu Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW berniat, punya anggapan bahwa menurut taif ini pasti baik-baik dan bakal menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Setelah dicaji dan dihunakan, dibusir, dibungi, dibuang orang gila, dibuang orang penuhir, Rasulullah SAW di kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke taif. Dengan penuh semangat dan gembira Rasulullah SAW pergi dari Mekah ke taif. Sesampingan di taif Bapak dan Ibu, ketahulah apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilempar batu.